Hari ini kita bicara tentang sejarah dan genealogi. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Napoleon Bonaparte, sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati. Menurut Laurence Durell, sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang. Saya tidak sepakat dengan Laurence Durell, saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati. Tetapi kita boleh tidak sepakat, nyatanya, faktanya, ada sejarah atau ada narasi yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tetapi ketika dibuktikan secara ilmu sejarah, maka gagal total untuk dikatakan sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis. Ilmu geneologi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu geneologi merupakan ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris, scientific dividend, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah, kita taken for granted, menerima begitu saja. Harus dibuktikan. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab, umpama tentang baginda nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus uji di meja scientific. Harus dibuktikan secara ilmiah, berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama. Bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan nabi di Indonesia. Dari klan Ba'alawi, yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda nabi besar Muhammad SAW. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsila-silsila urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan nabi. Baik dari manuskrip-manuskrip masa lalu sesuai dengan zamannya, maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan originalitasnya. Kemudian saya pilah, mana sumber-sumber yang primer. Sumber, adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya? Atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu? Atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah historiografi bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri saja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatima Zahra bin Kanjeng Nabi Bisaar Muhammad SAW Ahmad bin Isa, ini titik poinnya dari sini yang diakui Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab Nasab kemudian menurut keluarga Ba'ali, Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah luhur mereka Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Anakib bin Ali Al-Uraidi bin Jabar Sadiq Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatima bin Nabi Bisaar Muhammad SAW ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah namun nasab ini terkolak saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu biar orang itu tidak menghirang-hirang karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa tadi kita kenal wafatnya 3, 4, 5 sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5 tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah next next kitab abad ke-5 muntakilat talibiyah karya Abu Ismail Toba-Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy tidak Ubaid kitab abad ke-5 tahdibul ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad kitab abad ke-5 Al-Mazdi karangan Al-Umari wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidilah sebagai anak Ahmad bin Isa namun masih ada kesempatan kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicitak abad ke-5 tiga ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah next kitab abad ke-6 Asajar Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah karya dari Imam Pak Ruraji yang wafat 606 Hijriah menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari tiga putranya yaitu Muhammad Ali dan Hussein ini sudah hasr Imam Al-Pakruraji ketika menyatakan anak Ahmad hanya tiga menggunakan jumlah ismiya menurut ulama nasab apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiya ini menunjukkan makna hasr atau terbatas berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liya semisal ini masih memungkinkan ada nama lain selain tiga tapi ketiga terma kalimat menggunakan jumlah ismiya seperti Asajar Al-Mubarakah seperti itu maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Pakruraji berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga yaitu Muhammad Ali dan Hussein tidak ada ubed begitu pula lapat salah satibanin merupakan isim adat bilangan menurut ahli usul fikir lapat adat merupakan salah satu lafad khusus jika dikatakan fa'kafaratuhu it'amu asyarati masakin maka maksudnya adalah 10 orang miskin tidak kurang tidak lebih maka ketika di abad ke-9 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubedillah maka nama itu tertolak lalu lalu dari mana Imam Pahrul Roji mengetahui tiga ini tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Asyajarah Mubarakah inilah yang dikritik sih oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya Imam Pahrul Roji saudara ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada tiga saja ini sangat bisa dipercaya kenapa karena ia tinggal di kota Roy di Iran sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa ini sabotase jangan-jangan ini yang megang ini ada Al-Alnya tidak namanya Al-Anu Al-Anu kitab abad ke-7 tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak mati sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7 ke-8 dan ke-9 awal kitab abad ke-7 Al-Fahri karangan Imam Al-Marwaji yang wafat 6 1 4 Hijriah juga tidak menyebut nama Ubedillah sebagai anak Ahmad bin Isa ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad kitab abad ke-8 Al-Asili karya At-Tak-Taki yang wafat 7 0 9 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad kitab abad ke-8 Al-Sabatul Musan karya Ibn Al-Araj Al-Husaini yang wafat 7 8 7 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad kitab abad ke-9 Umdatul Talib karya Ibn Al-Inabah yang wafat tahun 8 28 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah next kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan Menghusnudzoni ini bahasa saya kalau bahasa Tenggu ini tidak boleh katanya Husnudzoni nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali Abu Hasan Ali bin Muhammad terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa lalu kata keluarga Ahabah Ibn oh saya punya leluhur namanya Ubed mungkin Ubed ini adalah Abdullah maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnudzoni nama leluhurnya Ubed ini sebenarnya namanya adalah Abdullah yang kemudian ditaskir menjadi Ubaidullah lanjut ini ada keterangannya di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa selain dari tiga anaknya yang disebut dalam As-Sajal Mubarakah namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa nama Abdullah inilah yang dihusnudani oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid dimana leluhurnya dulu bernama Ubaid lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab Suluk sejak itulah keluarga As-Sakran menulis silsilah leluhurnya sebagai Ba'alwi lalu apakah ini aman kita lihat sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah karena ternyata kitab As-Suluk ada tiga manuskrip riwayat yang berbeda jadi manuskrip As-Suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali As-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manuskrip yang dicetak daripada tiga manuskrip sebenarnya yang ada yang mana yang benar Wallahu'alam biswab yang jelas sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ikhtimal yang tidak maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil manuskrip pertama silsilah jadid terdapat dalam manuskrip di Paris berangkat tahun 810 Hijriah manuskrip itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa tidak ada nama Abdullah sedangkan tadi Ali As-Sakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah karena dia punya leluhur yang namanya Ubed kemudian dihusnudani sebagai Abdullah sekarang Abdullah-nya di sini di dalam manuskrip Paris ini tidak ada lalu bagaimana ya putus rungkad nah ini ini ada manuskrip dari Parisnya kalau kita bisa ada sejarah harus scientific dividend yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wapat tahun 620 Hijriah ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk As-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pandoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk maka banyak orang-orang yang mencantulkan diri dalam sejarah asli As-Suluk agar leluhur mereka nampak menyejarah walaupun dulunya leluhur mereka tidaklah terjadi sesuatu hal yang membanggakan dan berprestasi hanya menjadi urutan kelima dari Nasab Ahmad Bin Nisa saya ulangi dari manuskrip ini bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wapat 620 Hijriah hanya menjadi urutan kelima dari Nasab Ahmad Bin Nisa yang wapat 340 Hijriah berarti setiap generasi baru setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun dan ini tidak masuk akal dalam ilmu geneologi dimana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wapat rata-rata harusnya 33 tahun dan dengan manuskrip ini cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah karena apa? karena Habib Ali As-Sakran mencantolkan keluaringannya kebaalawi karena ada nama Abdullah yang disebut As-Suluk sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk Persiparis ini Abdullah-nya Te-A-Ya silahkan next manuskrip kedua As-Suluk manuskrip kedua As-Suluk silsila jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam manuskrip dua ini nama Abdullah memang ada namun jumlah nama hanya enam ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama perkiraan jarak wapak dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun walau lebih muda dari manuskrip sebelumnya tetapi tidak masuk akal ditambah dari sini dipahami bahwa nasab bajadid ini mutoribah berubah-ubah yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah sulit untuk dikatakan sahih lanjut manuskrip tiga as-suluk manuskrip tiga as-suluk silsila hadid adalah atau jadid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa silsila inilah yang dicetak dan ditahkik oleh al-aqwa tanpa menyebutkan dari versi manuskrip manakah silsila ini diambil bisa jadi silsila semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun ia mentahkiknya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Ba'alawi saat ini jika manuskrip pertama yang sahih maka pencantolan Habib Ali Asakon gagal total karena nasab Ba'alawi saat ini adalah furuk dari usul nasab bajadid ketika usulnya batal maka furuknya juga batal ini penting dan belum diungkapkan siapapun keluarga Asakron bukan Ba'alawi nampaknya kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi wapat 732 Hijriah adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasab Ba'alawi dan sejarahnya nasab dan sejarah Ba'alawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab As-Suluk penulis yakin secara ilmiah bahwa keluarga As-Sakron sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi nama Ba'alawi keluarga As-Sakron itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus ditulis yaitu milik Habib Abu Bakar As-Sakron dan Imam Al-Khatib seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu yang skenerionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit diorang namanya Ba'alawi dulu ada silsilanya ditulis dalam kitab sejarah lalu orang yang abad 9 mengatakan itu leluhur saya sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya next ini versi ilmiah ya interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan perhatikan kitab An-Nabha Al-Ambariyah ini kitabnya setiap saya ngomong kitab saya tidak sebutkan tetapi ada foto dari kitab dan halamannya perhatikan kitab An-Nabha Al-Ambariyah dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid dalam kitab itu ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya seperti Faqibu Qaddam Muhammad Soeib Mirban sebagai Ba'alawi ia hanya menyebut keluarga Jadid padahal pengarang kitab An-Nabha Al-Ambariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakran kalau pada masa itu dan sebelumnya keluarga Habib Ali As-Sakran dikenal sebagai Ba'alawi tentunya Muhammad Kadhim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi selain dari Jadid disebutkan yaitu dari keluarga-keluarga Faqibu Qaddam dan sebagainya ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu hanyalah dari keluarga Jadid keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya bukan keluarga Ba'alawi jika keluarga As-Sakran dikenal dengan nama Ba'alawi tentu Abil Putu yang hidup sejaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi perhatikan kitab Anapa Alambariyah halaman 53 disini gak kelihatan silahkan di Google saja next As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu As-Suluk adalah saudara dari Alwi leluhur dia hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi leluhurnya yang ditulis dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Bajadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Bajadid yang diketahui dari kitab As-Suluk yang bukan hanya diketahui oleh dia kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah yaitu Abu Hasan Ali dan Abdul Malik apa bedanya saya dengan dia sama-sama apa namanya mempunyai dua nama saja padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya silahkan makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun Ahmad bin Isa yang wapat tahun 345 Hijriah makamnya hari ini berada di Huseysa lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wapatnya itu yaitu 345 Al-Janadi 732 Hijriah tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang dijerahi dan dianggap berkah artinya pada tahun 732 Hijriah itu makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini telah berjarak 3, 8, 7 tahun sejak wapatnya makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang ini dalam reportage As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam tetapi dia mencatat nama makam-makam lain tidak mencatat nama Ahmad bin Isa yang katanya sudah wafat 345 Hijriah di Yaman ini orang Yaman Al-Janadi saya Ahmad bin Hasan Muallim menyatakan tidak ada dalam sejarah Yaman makam diagungkan yang diatasnya ada masjid dan masjid sampai separuh abad 5 kecuali yang disebut sebagai masjid syahidain di San'a Al-Kuburiya fil Yaman 176 lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husay Isa berita awal yang didapatkan adalah Ba Makroma 947 Hijriah dalam kitabnya disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husay Isa berarti berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husay Isa baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa kitab tersebut pula menyebutkan bahwa keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husay Isa itu karena Habib Abdul Rahman bin Muhammad berziarah disitu dengan isarah adanya cahaya yang nampak diatas senahnya jadi ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya tetapi berdasarkan isarah spiritual diceritakan disitu bagaimana cara menemukannya yaitu dengan meminta doa kemudian melihat cahaya ada cahaya disitu maka ditetapkanlah makamnya disitu dan sekarang banyak terjadi seperti itu makam-makam baru yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam disitu kemudian sekarang ada makam ini masih mending tidak merampok siapa-siapa dia hanya berbohong makamnya sudah ada namanya kemudian namanya dibelokin kemana-mana tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 ini kitab sejarah tadi kitab nasab sekarang kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa sampai abad 9 tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubedillah dan keturunannya di Hadramaut sebagai seorang sayid atau tidak sebagai sayid pun tidak ada sama sekali kitab-kitab apa saja tarikh musallam Allahaji wapad 545 hijriah belum dicetak tapi manuskripnya saya punya tidak ada nama Ubedillah dicatat di dalam kitab itu dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak Tabakat Ibn Samurrah wapad 586 hijriah tarfatul ashab nah ini Ibn Samurrah sering sekali namanya dicatut dalam kitab-kitab Ba'alawi semacam Samsud Dahira dan kitab-kitab yang lainnya Al-Gurar kemudian kitab Hidmatul Asira bahwa Ibn Samurrah pernah mengisbat silsilah nasab Ba'alawi pada masanya tetapi ketika kitabnya yang bernama Tabakatul Fuqaha saya cari dari awal sampai akhir tidak ada satu pun Ibn Samurrah menyatakan bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'alawi sebagai sayyid apalagi mengisbat menyebut nama dari satu keluarga Ba'alawi pun tidak ada next kesimpulan para habaib yang sekarang kita kenal bukanlah keluarga Ba'alawi yang dikenal di abad 7 dalam kitab-kitab sejarah keluarga Ba'alawi adalah keluarga Jadid yang disebut dalam kitab As-Suluk 732 Hijriah yang terputus dari Nabi Muhammad S.A.W. karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad S.A.W. karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa jadi Ba'alawi sendiri yang ada dalam kitab itu tertolak sebagai keluarga Nabi karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5 kemudian ada orang nyantol kepada nama itu ya yang dicantolnya itu rungkad dianya ikut rungkad pengakuan keluarga habaib sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9 oleh Habib Ali Asakran dalam Al-Burqah dan atau Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dalam Al-Jauhar Asyafaf ini jarang saya ambil namanya Al-Khatib walaupun hidup bareng dia adalah Al-Khatib ini murid dari kakeknya Ali Habib Ali Asakran juga murid daripada ayahnya jadi walaupun dia bukan Ba'alawi terindikasi subjektifitas itu ada karena dia hidup bersama Habib Ali Asakran dan kitab Al-Jauhar Asakran ini belum dicitak sampai sekarang dia bagaikan sebuah kitab sakti yang tidak boleh dilihat oleh siapapun tetapi sering diambil oleh kalangan Balawi untuk membela nasabnya jadi kita tidak bisa untuk melihatnya tetapi dia mengutipnya bagaimana sebuah dalil hanya bisa diketuai oleh mereka kemudian didalilkan kepada kita tanpa kita bisa memperifikasi tanpa kita bisa memvaliditasi tanpa kita tahu originalitasnya seperti apa jadi ini namanya senjata yang sangat canggih yang bisa untuk membacok tapi kita tidak bisa melihatnya kitab-kitab yang lebih mudah dari As-Sajar Al-Mubarakah 606 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi habaib tersambung nasabnya kepada Rasulullah tertolak karena hanya mengutip dari Al-Burqah dan Al-Jawhar kitab abad 9 Hijriah next terakhir usaha yang perlu ditempuh habaib agar nasabnya tersambung saya kasih keluh-keluh seorang yang meneliti harus begitu kan kita bukan karena tendensi subjektifitas dan sebagainya enggak kita ilmi saja para pendukung nasab Ba'alawi habaib untuk tersambung nasab mereka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Sajar Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubedillah 2. Ubedillah mempunyai anak bernama Alwi untuk bisa dikatakan bahwa para habaib sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'alawi maka harus menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebutkan bahwa jadid mempunyai saudara bernama Alwi jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab dan yakin tidak akan terjawab kecuali bikin manusia palsu maka para habaib bukanlah keturunan dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahu wal mafiq ila kum itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh